Oke, selamat datang kembali di channel youtube Ruang Para Bintang Oke, adik-adik kami semua, calon-calon pemenang di UTVK 2020 Di channel ini saya akan informasikan kumpulan-kumpulan soal-soal yang sudah berada di internet Dan pembahasannya akan kita bahas di sini Nah, di sini adik-adik bisa lihat di website saya di ruangparabintang.com Nah, boleh adik-adik klik di home Nah, saya sudah tuliskan yang terbaru Nah, ini adalah kumpulan soal-soal dari UTVK yang sudah berada Nah, jadi di sini kumpulan saya lihat soal, nanti adik-adik bisa download Di sini langsung di klik saja Di sini akan muncul inilah soal-soalnya, boleh adik-adik lihat di sini Nah, ini akan update setiap hari Nah, jadi jika ingin mendownloadnya, silakan Ini sudah ada Nah, mungkin karena loadingnya lama, nanti bisa di kunjungi saja ya Nah, kemudian adik-adik bisa juga Membuka di sini Di Di kumpulan prediksi soal UTVK Dulu menggunakan bahasa panda Jadi adik-adik bisa klik di sini juga Kemudian adik-adik jangan lupa untuk berkunjung di fanfake kita Di ruangparabintang dengan cara Jangan lupa di follow fanfake ruangparabintang Oke, terima kasih banyak buat adik-adik kami semua Kita langsung bahas soalnya di sini Check it out Oke, sekarang kita coba kembali membahas soal UTVK Atau soal yang asli di soal-soal UTVK tahun 2020 Yang sudah diujinkan Oke, ini kita bahas dari mulai soal yang pertama Sebelumnya saya ingatkan kepada adik-adik kami semua Bahwa soal ini adalah soal yang diperoleh dari setelah ujian siswa Dan soal intinya tidak bocor Tetapi adik-adik jangan berpikiran bahwasannya ini sudah dibocorkan Ya, jadi kurang lebihnya seperti inilah soalnya Nah, masalah option itu yang kita tambah-tambahkan saja Nah, bentuk soal mungkin hanya diingat sampai di sini gitu ya Nah, oke Kita lihat di sini soalnya Jika FX kuadrat ditambah 2FX sama dengan 1 Jika FX sama dengan 3X ditambah 5 Maka nilai X1 ditambahkan dengan X2 Oke, sekarang kita coba jawab Nah, di sini FX kuadrat itu ditambahkan dengan 2FX sama dengan 1 Nah, FX-nya kan ini kan Berarti pertama kita cari dulu FX kuadrat Nah, FX kuadrat kita ganti X kuadrat ke sini Jadinya 3X kuadrat ditambah 5 Benar ya Oke, nah langsung kita buatkan kemari Jadinya seperti ini 3X kuadrat ditambah 5 itu untuk ini Ditambah 2 kali 3X ditambah 5 Kemudian sama dengan 1 Nah, 3X kuadrat ditambah 5 Tambah 6X ditambah 10 Kurang 1 sama dengan 0 3X kuadrat Nah, ini 6X ya kan 6X berarti di sini 6X 5 kurang 1 berarti 4 10 tambah 4 berarti 14 Sama dengan 0 Nah, ini kita bagi 3 nggak mungkin Maka ingat di sini X1 dan X2 lah karakarnya Berarti X1 tambah X2 berarti Min B dibagi A B-nya Min 6 A-nya 3 Berarti Min 6 dibagi 3 Berarti dia Min 2 ya Oke, jadi jawabannya adalah Min 2 Oke, itu dia untuk soal ini Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 2 ya Diketahui suatu operasi tertentu P bintang B bintang C bintang D adalah A dikurang D tambah 2B tambah C Maka nilai dari P3 bintang negatif 2 Bintang 1 bintang 4 adalah Oke, langsung kita bahas Nah, ingat ini rumusnya A, B, C, D gitu ya Nah, berarti P3 bintang Min 2 bintang 1 bintang 4 Nah, jelas ini A, ini adalah B, ini C, yang ini adalah D Nah, jadinya kita buat berarti A 3 dikurang D-nya 4 Tambah 2B berarti 2 kali Min 2 Ditambahkan dengan C Berarti C-nya 1 ya Berarti di sini 3 kurang 4 Kurang 4 ditambah 1 Nah, ini jadinya 4 ya kan Berarti Min 4 ya Ya, jawabannya adalah Min 4 Oke, jawabannya adalah C ya Oke, sekarang kita lanjut Masih di soal matriks ya Diketahui matriks A Min 3 4 X tambah 1 Min 4 Matriks A adalah matriks singular Maka nilai X-nya Jadi ingat ya kan Kita lihat di sini Singular artinya Determinan dari matriks tersebut Sama dengan 0 gitu Nah, oke langsung kita masukkan Berarti Min 3 dikali Min 4 Ya kan, dikurang 4 kali X tambah 1 Sama dengan 0 12 dikurang 4 X Dikurang 4 sama dengan 0 Oke Nah, jadi dari sini Min 4 X tambah 8 Sama dengan 0 Min 4 X sama dengan Min 8 Nah, berarti X adalah Min 8 Bagi Min 4 Sama dengan 2 Oke, jawabannya adalah 2 ya Oke, di sini adalah D Oke, berikutnya kita lihat di sini Soal mengenai perbandingan ya Perbandingan kecepatan A dan B Dalam mengetik pada mesin tik Adalah 4 banding 7 Jika A dapat mengetik 280 huruf dalam 6 menit Berapakah waktu yang dibutuhkan B Untuk mengetik 9.800 huruf Nah, oke kita coba jawab Nah, ini kita gunakan perbandingan ya Nah, jadi A dibanding B Itu adalah 4 dibanding 7 Artinya si A mengetik 280 ya Berarti kita masukkan di sini 280 Dibagi B sama dengan 4 per 7 Nah, ini kita bagi Berarti di sini 70 Ini yang 4, 1 Jadinya 70 dibagi B Sama dengan 1 per 7 Nah, kali silang berarti B nya 490 gitu ya 7 kali 70 Nah, sekarang kita cek ini dalam 6 menit tadi ya Nah, oke Nah, berarti kita coba di sini Bagaimana waktu B untuk urusi Nah, kalau misalnya 490 ya kan Nah, kemudian satu lagi adalah 9800 huruf gitu Nah, ini kita bandingkan Berarti 490 ya kan Nah, kemudian Dibutuhkan berarti di sini 490 kita bagi contoh 9800 ya 9800 ya Sama dengan Berarti di sini Kalau kita cek berarti waktunya kan 6 menit ya 6 menit Berarti di sini Kita buatkan 6 menit Di sini yang ditanya gitu kan Nah, jadi ini otomatis dia semakin Perbandingannya Perbandingan lurus ya Berarti ini kita coba coret Ya kan Ini kita coret kemari 9800 Berarti sekitar Ini kita coret Ya kan Berarti sekitar di sini 20 ya 20 Nah Jadi 1 dibagi 20 Berarti 6 per X nih X kali 1 berarti X 20 kali 6 berarti 120 menit Yang artinya berarti 2 2 jam Oke Jawabannya adalah D ya Oke Oke Sekarang kita lanjut di soal nomor 7 ya Diketahui matriks A 3 kurang 2 X Min 2 3 5 Jika determinan A sama dengan 11 Nilai X nya adalah Oke Langsung kita jawab Nah, berarti di sini 3 dikurang 2 X Kita kalikan dengan 5 Dikurang min 2 Dikalikan dengan 3 Sama dengan 11 Nah, jadinya ini 15 Dikurang 10 X Ditambah 4 Ya kan Ditambah 4 Oke, ini salah bukan 4 ya Ini Oke, ini adalah Min 2 kali 3 Berarti dia jadinya positif 6 ya Ki sama dengan 11 Nah, kemudian di sini 15 dikurang 10 15 ini minus 10 15 tambah ini 21 ya Ki 21 sama dengan 11 Min 10 X sama dengan 11 Dikurang 21 Min 10 X sama dengan minus 10 Berarti X sama dengan 11 Gitu ya X sama dengan 11 Jadi jawabannya adalah D ya Oke Itu dia untuk Soalnya mudah-mudahan bisa dipahami Oke Sekarang kita lihat soal berikutnya ya Sebanyak 1000 petani akan menanam jenis bunga Ada 900 orang menanam bunga mawar Dan 500 orang menanam bunga melati Jika X adalah jumlah minimum petani menanam kedua-duanya Dan Y adalah jumlah maksimum petani menanam kedua-duanya Maka nilai X ditambah Y Jadi kita langsung Cara cepatnya langsung kita buatkan Maka kita perhatikan di sini Ya Ini kita lihat nih 1900 500 Nah, kita misalkan gini Berarti dari sini kita proleh Ya kan Ini coba ya Berarti kita misalkan yang irisannya ini Ini Yang irisannya kita misalkan M Oke Maka kita buat di sini Min M Ya Min M Sama dengan Ya Sama dengan 1000 Oke Ini perhatikan Min M sama dengan 1000 Dikurangi dengan 1400 Dari mana 1400 900 Ditambah 500 Nah, jadi Min M sama dengan Min 400 Berarti M nya adalah 400 Nah, jadi dari sini kita proleh Berarti M nya ini adalah 400 Nah, kemudian untuk Yang paling Maksimum ini berarti minimum ini Berarti inilah yang menjadi Nilai daripada X gitu ya Nilai X Karena ini minimum Karena untuk yang maksimumnya Berarti yang ini 500 ini Ya Nah, 500 Jadi, langsung aja Berarti X ditambah Y Ya 400 Ditambahkan dengan 500 Sama dengan 900 Oke Jawabannya adalah B Ya Itu caranya Mudah-mudahan bisa nanti langsung Dicoba jawab soal yang lain Oke Berikutnya Kita lihat di soal ini Diketahui FX kuadrat Sama dengan 3X kuadrat Dikurang 5 Dan GX Adalah X tambah 1 Maka nilai dari G Komposisi F2 ya Nah, oke Kita coba jawab Nah, di sini FX kuadrat Itu adalah 3X kuadrat Dikurang 5 Nah, jadi Berarti Untuk Mencari FX nya Langsung saja 3X Dikurang 5 Gitu ya Nah, ini GX nya adalah X ditambah 1 Nah, jadi Dari sini Untuk G Komposisi F2 Berarti Kita cari dulu GFX ya Nah, berarti Jadinya G 3X Dikurang 5 Iya kan Artinya 3X Dikurang 5 Ditambah 1 3X Dikurang 4 Nah, ditanya G komposisi F2 Maka kita ganti X nya 2 3 kali 2 Kurang 4 Sama dengan 2 ya Oke Jawabannya adalah D Oke Kita masuk Di soal berikutnya Diketahui Fungsi F dan G Dengan GX Sama dengan FX Kuadrat Tambah 2 Jika Diketahui Bahwa G Aksen 1 Sama dengan 8 Maka F Aksen 3 Nah, oke Kita coba Jawab Nah, ini GX Sama dengan FX Kuadrat Tambah 2 Nah, ini Kalau kita buat G aksennya Berarti Ini adalah 2X Kali F Aksen X Kuadrat Tambah 2 Gitu ya Nah, oke Perhatikan Disini Jadi 2X Dikali F Aksen X Kuadrat Tambah 2 Gitu ya Nah, disini G aksen 1 Katanya 8 Berarti Jadinya Ditemukan 2X 1 Dikali F Aksen 1 Kuadrat Ya kan 1 Tambah 2 Berarti 3 Itulah Sama dengan 8 Nah, berarti 2X F Aksen 3 Sama dengan 8 F Aksen 3 Sama dengan 4 8 Bagi 2 Nah, jadi Disini Sudah kita Proleh F Aksen 3 Sama dengan 4 Jawabannya adalah C Oke, itu Dia Oke, sekarang Kita lanjut Di soal Berikutnya Diketahui Parabola Efek sama Dengan X Kuadrat Dan G adalah Sebuah Garis Sembarang Apakah Garis G Memotong Parabola Efek Putuskan Apakah Pernyataan Satu dan Dua Berikut Cukup Menjawab Pernyataan Garis G Memotong Sumbu X Positif Garis G Memotong Sumbu Y Positif Nah, jadi Seperti ini Misalnya Ini Misalnya Sebuah Persamaan Bukan Fungsi Kuadrat Y Sama dengan X Kuadrat Nah, jadi Kalau Garis G Memotong Sumbu X Positif Artinya Sebenarnya Banyak Nah, kalau Misalnya Dia seperti Ini Bisa Juga Ini Namanya Memotong Sumbu X Positif Tapi Bisa Juga Disini Misalnya Nah, yang Ini Juga Termasuk Ini kan Yang Vertikal Kalau Misalnya Tidak Seperti Ini Ini Sumbu X Yang Positif Sumbu X Yang Positif Yang Dipotong Berarti Kalau Sumbu X Yang Positif Mungkin Dari Sini Ya Kan Nah, mungkin Dari Sini Jadi kan Memotong Sumbu X Positif Tapi Sumbu Y Kalau Ini Memang Dia Sumbu Yang Memotong Sumbu X Dari Secara Vertikal Jadi Bisa Ganti Ganti Nah, jadi Tidak Bisa Kita Katakan Itu Pasti Ya Kemudian Yang Berikutnya Adalah Untuk Sumbu Y Juga Yang Berikutnya Sama Jadi Modelnya Sama Maka Bisa Kita Pastikan Jawabannya Ini Adalah E Pernyataan 1 Dan 2 Tidak Cukup Menjawab Pernyataan Karena Belum Tentu Tari Oke Itu Dia Terima Kasih Kita Jawab Langsung Di Soal Berikutnya Oke Kita Lanjut Di Soal Yang Nomor 10 Ya Jika Fx Sama X Kwadrat Tambah 5 Dan Gx Sama Dengan 2x Tambah 1 Maka Nilai G Komposisi Fx A 2x Tambah 11 2x Kwadrat Tambah 12 2x Tambah 6 Oke Kita Jawab Ya Nah Jadi Fx Kan Katanya X Kwadrat Ditambah 5 Nah Sedangkan Gx Nya Adalah 2x Tambah 1 Jadi Disini G Komposisi Fx Berarti Ya Kan G Dikali Langsung Aja Berarti Disini Jadinya G Fx Berarti X Kwadrat Tambah 5 Nah G G Nya Kan Ini 2 Kali 2 Kali Berarti Yang Ini Kemudian Kita Tambahkan 1 Jadinya 2x Kwadrat Tambah 10 Tambah 1 Jadinya 2x Kwadrat Tambah 11 Oke Nah Jadi Jawabannya Adalah D Oke Demikian Untuk Pembahasan Soal-soal UTBK Yang Sudah Keluar Dari Siswa Dan Dapatkan Dari Siswa Mudah Mudah Yang Akan Ujian Semakin Menjadi Ingat Bukan Ini Soalnya Tapi Modelnya Mirip Seperti Ini Jadi Silahkan Di Di Share Kepada Teman-teman Yang Lain Dan Jangan Lupa Di Subscribe Channel Semoga Bermanfaat Dan Poin Terbaru Kita Akan Share Kembali Soal-soalnya Oke Terima kasih Sampai Jumpa Lagi Di Informasi Berikutnya Salam Para Bintang Terima